saya dreams orang-orang yang percaya sama dreams gua seorang mimpi jodoh gua di gojek anjing sumpah nih banget sih oh lu itu namanya lu halu ya sih nggak halu cowok mimpi kayak lu nggak apa itu gua juga sering kayak ngarang-ngarang anjing lu sampai bilang lu lagi ngegojek tuh simpel-sebel gojek lu ketemu jodoh kayak itu hal lu anjing hal itu karena sadar joss kalau gua tuh mau tidur kalau itu dimana saat lu mau tidur tapi sadar ya nalukan itu sering terjadi pada manusia-manusia manusia-manusia selalu tidur pasti halu dulu semua bohong kalau nggak anjing manusia tuh setiap dia mau tidur semua itu dia pasti halu apa yang mereka inginkan itu ya mereka pengen jadi jadi DPR mereka kaya halu tuh kayak anjing gua jadi kecil jadi DPR segala macem hebat bener dong gua bilang halu lu halu gua bilang bener dong berarti gue juga karena soalnya suka gitu kayak kayak kadang nge-halu ketemu apa ketemu cewek orang kaya udah hidup gua seneng-seneng aja kayak gitu enak aja enak aja enak 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 gitu kan iya coba gue langsung-langsung pada intinya ening kan hidup susah amat ya enggak apa nih gua ketemu cewek itu yang yang suka sama gua di orang kaya terus akhirnya gue jadi orang kaya dari simpel-simpel banyak-banyak toko terus tokohnya dikasih perkelu ya sih Iya coba punya perusahaan dulu gua menjadi pengusahaannya anjah sudah kayak sinetron Kaya halo dulu telah mencoba halul nyusahin orang kalau kalau kayak halo-halu mungkin halo gue tuh halo kalau halo gua lebih ke ini guys lebih kayak mungkin gua sering nonton anime segala macem gua halo gua kayak pindah dimensi dimana di dunia itu di dunia itu bukan dua itu bukan segalanya tuh itu wkauin dunia kayak gitu tuh kekuatan gitu ya jadi tapi lu mau nunjukin kualitas lu ataupun bukan soal duit tapi kekuatan gitu anjay lu kuat lu aman emang luku emang lebih kondis kekos sekarang kan lu ganteng lu kaya lu aman ya nih sedang gitu emangnya yang gua mau tuh kayak lu 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 kuat lu jago lu aman tuh memang kuat lu aja lu ngomong lu bilang aja tadi lu takut sama orang gimana lu mau ngadu kekuatan open power nge-cheat lu anjing halu gue yang paling kuat cok gue yang paling Hai kayaknya ini joss gua halunya gini joss kayak apa-apa gua nunggu tidur ya tidur ini gua tiba-tiba gue reinkarnasi terus di dunia itu tuh ada kayak kekuatan kayak air api segala macem nah elemen elemen itu bisa nguasain cuma dua elemen kayak api sama air nad Hai bine itu cuman gua doang yang bisa nguasain semua elemen gitu jadi gua over power anjasss alih-alih garis gua terus gua nikah sama ini nikah sama putri kerajaan gitu hahaha lu sih lebih anjing sih halo lu lebih anjing enggak gua nikah nikah sama putri kerajaan enggak gara-gara gua menang gua terus putri kerajaan kaya wow ini orang kuat sekali gitu kompetisi yang ada kekuatan iya kayak iya kayak gladiator gitu lah iya gua jago gua menang ya udah gitu guys anjasss tiba-tiba lu ke acara kerajaan terus ya udah terus gua lagi di bathtub lagi menikmati satu cangkir wine tiba-tiba putri datang dari belakang kayak hai anjasss anjasss kami mulai jatuh cinta dan kami mulai pelukan dan kami mulai merencanakan gua pernikahan guys anjasss hahaha terus bapaknya si putri mulai impress ke lu gitu ya iya anjasss hahaha ini ini udah bisa nih guys dibikin anime hahaha ini menurut gua kayaknya gua harus cekis terus ya di psikologi gua sih mungkin agak sepertinya gua akan nonton anime cok gua kalau nonton anime sebenernya kayak menikmati aja sih kayak kebayang kebayang mah ada ada cuman kagak gua dalemin gitu kayak kebayang kayaknya entah kayak gini-gini udah gitu terus apalagi ya halu gua ya paling gua sering halu gitu sih kayak temu cewek orang kaya kaya bertatu terus ya kayak gitu-gitu dah ibu aku ibu aku ibu aku enggak gua tuh orang halusinasi terlalu gua tuh orang halusinasi guys halusinasi gua tuh terlalu tinggi kadang-kadang gua bingung nih halusinasi gua nih bisa bener atau nggak alamatnya walau saya violin halusinasi tanpa batas halusinasi tambah batas enjay kalo kata orang tuh apa ya jangan kebanyakan mabok, mending kopi, karena kopi menambah halusinasi anjay, iya sih, iya sih, gue lupa kata si cabut tuh gue liat tapi, tapi sebenernya, ini jadi bahasanya, dulu gue nyium bau lem air pun juga kayak addiktif gitu loh kayak bikin lagi, cuman? gue cuman, udah itu cuman komennya oh inspirasi bukan halusinasi, goblok, goblok inspirasi nam, beda sama halusinasi kalian mau cenderam tapi, lucu sih, lucu sih oh iya gue jadi, gue jadi ingat dulu ini guys, kakak, kakak, dulu di komplek gue waktu masih bocal lah kakak, kakak, temen, maksudnya temen komplek tapi yang udah lebih gede lah, lebih dewasa yang pembahasannya gitu guys, pembahasannya tutorial coli lah, terus ngelem lah gue, gue masih kecil kayak, apaan tuh gue, gue denger-dengar ya, terus disuruh Sona lu, Sona masih kecil diusir-usir gue hahaha ngakak anjir, kalo gue inget-inget ya kenapa gue masih inget ya, gue bingung juga iya guys, dulu masih kecil gue, terus kayak, denger pembahasan mereka kayak gitu gue cuman kepop dan dengerin, diusir gue, ya udah gue pergi eh sumpah, ini jangan sampai kalian malam tahun baru nonton berdua guys please buat semua warga-warga Nemo kalian cari temen, keluar bakar-bakar cukup aku aja yang disini guys besok kayak biar, aku aja, kalian mending bakar-bakar aja oh tahun baru kalian tetap nonton emosi, gue udah gak ngerti lagi guys please nikmati enjoy your life nikmati hidup kalian, hidup itu cuman sekali guys sumpah bener, dan hidup itu cuman sebentar ya guys ya kalo misalkan kalian punya perasaan terpendam terhadap seseorang mending langsung diungkapkan aja guys berhubung momennya juga tepat kayak akhir tahun gitu guys daripada nanti kalian tahan-tahan kalian pendem-pendem entah dia pindah kota atau misalkan kalian udah bakalan ketemu lagi disitu kalian hidup dengan rasa apa ya kayak lu tuh belum bisa nyampein perasaan lu gitu loh kayak lu tuh gak tau jawaban dia entah itu bisa aja iya gitu kan kalo misalkan enggak juga tetep aja lu misalkan lu ditolak tapi lu disitu udah tau gitu jadinya lu apa ya ibaratnya ya udah udah gak harus apa ya ibarat katanya kayak lu udah tau harus ngapain gitu kalo udah ditolak gitu kan ya udah move on gitu lanjut hidup lagi dibanding lu mendem-mendem perasaan lu itu terus lu ntar gak tau ujungnya tuh perasaannya tuh bakal seperti apa anjas bener cabut kok pada bilang sarkas kewan emang kenapa ninem gak tau aneh emang viewers gak sekarang mereka tuh lagi sensi sama gua joss jadi kalo apa yang lu ngomong soal perasaan kenanya gua aneh menurut gua aneh guys jadi kalian tuh jangan hahaha